Intro Halo sobat belajar semua, dimanapun kalian berada Ketemu lagi dengan saya Kak Sam dalam video pembelajaran matematika Belajar dengan Kak Sam, matematika jadi mudah dan menyenangkan Hari ini kita mau belajar apa ya? Coba kita saksikan ilustrasi berikut ini Untuk membantu teman kita tadi, yang kita gunakan kali ini adalah Mempelajari mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku yang ada sambil kata Jika segitiga siku-siku A, B, dan C dengan siku-siku di B Dan salah satu sudutnya yang akan beri nama Alpha Dan sisi-sisinya boleh kita tulis X sebagai sumbu yang mendatang Y untuk sumbu yang tegak Dan R adalah hipotenusa atau sisi terpanjang Maka sinus alpha merupakan perbandingan sisi A, B berbanding sisi A, C Sedangkan cos adalah perbandingan sisi B, C berbanding sisi A, C Dan tanen atau tan itu adalah perbandingan sisi A, B berbanding sisi B, C Atau bisa juga kita tulis Sinus itu adalah perbandingan sisi A, C berbanding sisi A, C dan d P, D berbanding sisi A, C adalah J berbanding sisi A, C sisi A, C berbanding sisi A Alpa, second alpa, dan kotalan alpa. Cos second adalah perbandingan dari satu berbanding dengan sinus. Sedangkan second adalah perbandingan satu berbanding cos. Sedangkan kotalan adalah perbandingan satu berbanding tan. Ini adalah perbandingan trigonometri sederhana. Untuk membantu teman kita mengatasi masalahnya. Bagaimana cara dia mengukur tinggi suatu menaga? Yang pertama, kalian buat sketsa. Selanjutnya, jika kita buat segitiga siku-siku. A, B, J. Dengan siku-siku di B. Dan sudut alpa di A. Panjang jarak dari pengamat ke menara sebut HB. Atau kita tulis X. Maka, dengan dua bantuan ini, kita bisa mencari nilai atau sisi biji. Yang kita gunakan adalah TANG. Atau TANG-EN. Tepat belajar, TANG-EN adalah perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi samping. Sehingga kita tulis TANDESA. Tinggi menara dari puncak menara ke dasar adalah dengan cara menjumlahkan tinggi yang kita dapat dari hasil pengukuran yang dihitung menggunakan trigonometri ditambah dengan jarak dari dasar atau dari tanah ke pengamat. Contoh soal dari ujian nasional. Dimana yang ditanyakan adalah nilai konseken dengan diketahui adalah nilai cos A yakni A per 2B. Langkah pertama adalah yang kita lakukan membuat sketsar dan meletakkan soal yang diketahui. Pada segitiga siku-siku dengan sudutnya alpha cos adalah perbandingan sisi samping berbanding sisi miring. Dengan sampingnya adalah A dan sisi miringnya adalah 2B. Maka, untuk menentukan konseken kita harus tahu sisi yang ada di depan sudut. Cara mencarinya yang kita gunakan adalah segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras dimana kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Sehingga nilai sisi yang belum diketahui menjadi Y kuadrat sama dengan langsung bisa dikuadratkan menjadi 4B kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Sehingga nilai Y sama dengan 4B kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Karena disini kuadratnya kita hilangkan ketika aku akarkan maka disini akan menjadi akar. Jadi nilai Y atau sisi yang belum diketahui adalah akar 4B kuadrat dikurang A kuadrat. Kosekan adalah perbandingan dari 1 berbanding sin A. Nilai sin A adalah perbandingan dari sisi depan berbanding sisi miring. Kalau 1 berbanding A berarti adalah perbandingan sisi miring berbanding dengan sisi depan. Sisi miringnya adalah 2B berbanding dengan akar 4B kuadrat min A kuadrat. Nah demikian penjelasan dari kakak. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Jika ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp di bawah ini. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Salah hilang mohon maaf kakak hari dengan ucapan Assalamualaikum Wr. Wb. Belajar dengan kak sem matematika jadi mudah dan menyenangkan.